Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menindaklanjuti tentang jamaah umroh yang gagal berangkat gara-gara vaksin meningitis ternyata ini ada update lagi bagi teman-teman harus hati-hati untuk cek status vaksin meningitis jamaah ternyata bukan hanya kurang dari 10 hari dari tanggal keberangkatan yang gagal berangkat tapi juga bagi jamaah umroh yang vaksinnya di rumah sakit yang tidak melakukan MOU dengan KKP itu gagal berangkat ini saya berikan list-list rumah sakit yang sudah kerjasama dengan KKP ini 1-14 silahkan di screenshot Oke saya geser ini absen 16-35 yang dicoret itu ya sudah expired jadi nggak kelihatan juga Oke silahkan di screenshot lalu ini absen 21-38 yang 32 sama 34 tadi yang dicoret 32 34 36 ini dicoret diabaikan selain itu sudah dapat kerjasama dengan KKP yang membuat vaksin meningitis selain 35 daftar ini maka kemungkinan besar juga gagal berangkat mohon diperhatikan betul-betul-betul bisa melakukan vaksin-vaksin yang sudah direkomendasi oleh KKKP sesuai Permenkes nomor 23 tahun 2018 semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nah